Ya, selamat pagi anak-anak Balik lagi bertemu dengan Ini sehari anak-anak ya Hari ini sebelum berkegiatan Seperti biasa kita Menyanyi dulu ya Menyanyikan satu lagu Lagunya adalah Bapak aku datang padamu Tunggu ya Nah, kita mau menyanyi ya Halo, masih musik ya Bapak aku datang padamu Naikkan ucapan syukur Atas kasih anugerahmu Yang indah sekian hari Pagi hari Siang hari Sore dan malam hari Tahannya Mengucap syukur Atas kebaikanmu Kita berdoa ya Terima kasih atas kebaikanmu Tuhan Kami bersyukur Kau Allah yang baik Kau Yesus yang baik Yang selalu menemani kami Di saat kami tidur Di saat kami belajar Di saat kami bermain Tuhan Engkau selalu menjaga setiap kami Pertolonganmu adalah Sesungguhnya yang terbaik Buat kami Tuhan Terima kasih Tuhan yang baik Kami akan belajar di hari ini Biarlah menyertama sempurna Atau setiap kami Yang namanya suku yang berdoa Amin Nah disini Juru besarnya berpikir positif Ya ada di kolase Tiga ya dua Pikirkanlah perkara yang di atas Bukan yang di bumi Ya Saat bangsa Israel akan masuk Ke tanah kanaan Mereka harus melihat keadaan Di dalamnya Musa memutus Dua belas orang Untuk masuk dan mengintai Tanah kanaan Ternyata tanah kanaan itu sangat sebur Tapi orang-orang kanaan Kanaan tinggi besar dan kuat Dari dua belas pengintai Sepuluh orang mengatakan Hal-hal yang menakutkan Sepuluh orang loh banyak sekali ya Mereka membuat bangsa Israel Ketakutan Dan menyalahkan Musa Sementara itu Hanya dua orang Yusuf dan Khaled Yang berpikir positif Mereka mengingatkan bangsa Israel Untuk tetap mengandalkan Tuhan Mereka tidak melihat keadaan yang menakutkan Tetapi Percaya bahwa Tuhan berkuasa Mengolong mereka Nah teman-teman Anak-anak Ayo kita berpikir positif Seperti Yusuf dan Khaled Saat berpikir positif Kita bisa memberikan semangat Untuk orang lain Dengan begitu Kita dapat Menjadi teladan Nah anak-anak positif yang saat ini Mau Ibu Sari Saran dengan kepada anak-anak Anak-anak Ya anak-anak berpikir positif Bahwa anak-anak akan bisa Kalau anak-anak Ya terus belajar Jangan mengeluh Ah ini lagi Ini lagi Aku kan gak bisa Tulis sambung lagi Tulis sambung lagi Membaca lagi Membaca lagi Jangan Berpikir positif Berpikir gini loh Aku pasti bisa Kalau aku mau belajar Aku mau mencoba Aku pasti bisa Ah latih terus Ah teman-teman Kau aja yang lain bisa Pasti aku juga bisa Ini anak-anaknya Dulu Waktu masih kecil juga sama Ibu Sari seperti anak-anak Ibu Sari kesulitan membaca Kesulitan Bahkan Ibu Sari sampai Dimarahi oleh mamanya Ibu Sari Kalau sekarang Anak-anak sekarang enak Mamanya cuma marahin gitu aja Iya kalau mamanya Ibu Sari Anak-anak Serem deh Gak usah diseritain ya Tapi itulah Karena orang tua sayang Kepada anaknya Supaya nanti anaknya juga Ketika di sekolah Tidak malu Dengan teman-temannya Ya anak-anak Titik beratnya disitu Ketika anak-anak Tidak bisa Anak-anak akan merasa minder Kepada teman-temannya Tapi ketika anak-anak nantinya bisa Percaya diri anak-anak Kan timbul sendiri Ya anak-anak Jadi berpikir positif Untuk katakan bisa Oke Iya Itu tentang Renungan kita Nah Tentang tema kita Masih di Negara Iya Tenang airku Negaraku Kebangsaanku Benderaku Apa-apa yang ada di bangsa kita Ya Seperti aneka daerah Ada pakaian daerah Ada baju daerah Yang anak-anak ya Anak-anak bisa lihat Buka youtube-youtubenya Jangan pegang handphone Cuma Main game Jangan Tambahin lo pengetahuan kita Dengan pelajaran-pelajaran yang ada ya Anak-anak ya Iya Bangsaku Anak-anak tinggal di mana Di Indonesia Negara anak-anak apa Negara Indonesia Benderanya warna apa Merah putih Nah Indonesia itu luas Anak-anak Nah kita sekarang ini Lagi tinggal di Jakarta Ibu kota Negara kita Iya Anak-anak Bisa lihat Yang dikenal itu adalah Iya Monas Monas itu Terlihat seperti itu Anak-anak Itu di ujungnya adalah Emas Anak-anak boleh naik Masuk ke dalamnya Banyak sekali Di situ cerita-cerita Tentang negara kita Anak-anak Hanya saja Keliatannya seperti itu Yang anak-anak boleh ke situ main Ancap orang tuanya Lihat-lihat Apa sih yang ada di dalam Ya Ada monas Ada delman Di sekitar situ Itu adalah Ciri khasnya Betau juga ya Anak-anak ya Apalagi yang di Jakarta ini Ciri khasnya Iya Odir-odir Makanannya banyak Seperti yang ini Bisa dibilang Kemarin Dari Senin Ada kerak telur Ya Ada roti buaya Banyak lagi Yang lain Anak-anak Makanannya ya Pakaiannya ada Pakai yang betawi ya Abang Nomi Oke anak-anak Oke anak-anak Yuk Kita lihat pelajaran kita Dari ini Buka LK-nya ya Masih tentang Bayi kedua Iya Bendera merah putih Nanti LK-nya disini Ada dua Yang satu Keterampilan Yaitu yang kedua Adalah pasel Menyusun Pasel Roti buaya Ada beberapa Kepingan potongan Anak-anak susun dengan baik Setelah disusun Baru nanti ditempel ya Jangan ditempel Sambil disusun Tidak disusun dulu Baru nanti Tempel Oke Yuk kita lihat LK-nya ya Nanti dibahasanya Dengan Kisari Iya Yang satu lagi Dengan ibu indah Pasernya Oke Ini dia LK-nya Nah ini dia LK-nya Judulnya masih Bayi kedua Bendera merah putih Bendera merah putih Pelambang berani dan suci Siap selalu Kami berbakti Untuk bangsa dan ibu Pertiwi Bendera merah putih Terimalah salamku Ya Ya Anak-anak tulis disini Seperti kemarin yang dia disemin Judulnya dulu Bendera Bendera Merah putih 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 Ya Terus disini Mulainya Jangan salah depannya aja yang huruf besar Bendera M-nya ya Perhatikan tuh Terkehing kemarin Senin Misara Merah putih Anak-anak tulis Tulisnya sampai di Terimalah Salamku Sampai sini Ya Dibaca dulu Di aja-eja yang belum bisa baca Digarisin Seperti yang Sudah-sudah ibu sari ajarin ya Oke Selamat mengerjakan Tunis memberkati Selamat mengerjakan Selamat mengerjakan Selamat mengerjakan